oke bro selamat siang kali ini mau review lagi nih bro ini ada indomie mie instan gitu abis lebih goreng rasa tebak rendang ini baru-baru launching ya kita akan coba kita siapkan dulu untuk mangkoknya ya ini kalau di omi goreng kalau dilihat buahnya melainkan ini harus mie goreng jadi nggak pakai buah bisa goreng sampai mendidih sampai matang ya akan muncul satu dulu untuk apa untuk tari mangkok atau pirin lalu ya sebentar lalu ya saya akan pakai ini aja dulu apa untuk rasanya ya indoni rasa kebab rendang ya saya walik dulu terdiri lagi kalau dilihat dari minyak ini cukup menarik ya Wow mantap jiwa sih genek dan lu tak silik-sip set ya tenorah mombul-mombol bagaimana kalau untuk dilihat dari minyak ini cukup membesar ya biasanya indoni itu minyak enggak seperti ini biasanya asak minyak ini mutis dan besar-besar pantennya sentar menunggu sampai matang dulu ya Luria dan rasanya gimana saya akan coba ya untuk indoni seleraku mantap oke kayaknya udah matang kita matikan dulu untuk minyak ya ini untuk minyak seperti ini mutih ya akan taburkan disini ya tinggal kali jadi untuk ini satu saja ya yang saya akan tes indoni kebab rendang ya kayak apa untuk rasanya ya dari ya saya untuk bumbunya ini ada apa aja sebentar ini ada bumbunya bumbunya atau uyahnya atau penyedap rasanya ya dan disini ada minyak mungkin ini rasa rendangnya dan ini ada cicap terus ada lagi apa ini Oh disini ada kuyuk-kuyuknya juga ya sebentar saya akan taburkan taburkan atau carukan untuk bumbunya dan itu ada apa ini kerenyes kerenyes ini ya kayak apa ya nanti ya Oh ini bumbu ini yang kerenyes kerenyes Oke saya akan taburkan dulu ya Lur setelah saya taburkan untuk bumbunya dan ini ada kuyuk-kuyuknya nah ternyata untuk baunya sedap sekali ini bener-bener sedap ya tak akan coba untuk nah ini dicampur merata ya biar enak biar nyampur ya wuh ini rasanya cukup paten ya ini kalau dikasih telur kayaknya lebih gokil abis ya seperti ini Hai kuncik mie indomie tetap apa tetap lalian tetap rendang ya Nah udah tercampur ya takkan coba kita icip dulu untuk minyak ya bener-bener mantap jiwa nanti kalau dikasih cabe sama apa misalkan ditambah cabe ya lombok-lombok tambah lombok terus dikasih telur datar ya dan apa dikasih Hai untuk rambang atau itu rambang merah rambang putih dicampur buat dikasih sini lebih joss mungkin kalau untuk saya review dari ini indomie rasa ini mungkin enak ya karena bumbunya cukup pas enggak hasil atau kasih neng tapi sayangnya ini kurang pedas ya nanti akan saya apa modif lagi untuk 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 masak mil ini dikasih sambal biar mantap kalau untuk rasanya ini gokil abis enak sekali bro selamat menikmati Terima kasih.